Orang itu kan dapat penghasilan, dari penghasilan itu 10% bayar persepuluhan, kan masih ada 90% Itu kita meski kelola dengan baik dari 90% itu Ada yang sebagai modal bisnis kembali, ada yang harus dialokasikan untuk dana kebutuhan hari-hari Untuk kebutuhan nabung harus Memang kita itu harusnya menabung ya Nabung supaya apa, tabungan itu berfungsi untuk masa-masa sulit seperti ini itu punya arus Nah masalahnya kita ini cenderung jadi manusia yang serampangan Kurang bisa ngatur keuangan dengan baik Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengatur keuangan dengan baik Ujung-ujungnya nanti kita memiliki hutang Hidupnya susah Kita meski keatur keuangan dengan baik memang harus Orang itu memang harus ngatur keuangannya dengan baik Harus manage keuangannya dengan baik Saya belajar dari kesalahan saya Dari 2017-2016 saya sama istri bisnis rugi parah Dari situ kita belajar mengatur keuangan dengan baik Bahkan hari ini istri mulai belajar Hari ini istri mulai belajar Dicatetin pengeluarannya apa Apa segala macam kita kontrol dengan baik Memang kita harus spend Uang untuk tabungan Ada yang untuk modal bisnis ada Ditabung ada Ada Dana Untuk yang ditabur Menabur Dalam kondisi kayak begini Saya berusaha Menabur terus Sama istri Meskipun kita Belum dipulihkan total Tapi step by step Kita mau belajar nabur Jadi kita itu Tahulah Ngalokasikan keuangan itu dengan baik Karena nanti Setiap rupiah yang Tuhan beri kepada kita ini Tuhan akan minta pertanggung jawaban Semua uang yang masuk dalam Rekening kita Dalam dompet kita Suatu hari Tuhan akan minta pertanggung jawaban di hadapan Tuhan Jangan sampai kita ini didapati menjadi orang yang sembrono Kenapa orang itu Utang Terjerat utang Karena mereka tidak bisa kontrol keuangannya dengan baik Besar pasar daripada tiang Kenapa orang itu melarat terus Tidak berhasil menabur Karena Benih yang harusnya ditabur Malah dimakan Nah ujungnya ya Tidak punya berkat Nah prinsip dalam kekristenan itu adalah Hukum tabur tua ya Kalau mau diberkatin ya harus nabur Nah Dalam berkat 90% tadi Kan kita dapat berkat 100% 10% dipotong persepuluhan 90% nya lagi ada persembahan khusus dan persembahan lain-lain lah Tapi kan ada benih juga yang harus ditabur Bukan untuk makan aja Tapi harus benih Nah benih itu Yang harus kita tabur Ngerti gak Jadi semua berkat yang masuk dalam diri kita itu tidak semuanya harus kita makan loh Tidak untuk harus dimakan Ada Benih yang harus Coba bayangin itu bangsa Israel akhirnya jadi budak Orang Mesir itu karena apa Waktu kelaparan Diberkatin Diberkatin Dimakan semuanya Akhirnya gak punya benih Akhirnya jadi budak kan Tapi di ujungnya akhirnya Mulai sadar Akhirnya Tidak dimakan Disijikan sebagian itu ditabur Akhirnya dia nuai kan Bangsa Israel baru sadar Kenapa dia jadi budaknya orang Mesir Karena semua Waktu masa Kekeringan Waktu masa kesusahan Akhirnya dimakan semuanya Berkatnya dimakan semuanya Tidak ada Benih yang ditabur Akhirnya habis Kekurangan Di dalam Berkat ini Di dalam Berkat yang Tuhan berikan kepada kita Ada Benih yang harus kita tabur Ada Yang harus kita simpan dengan baik Ada yang harus kita makan Ada yang harus kita kelola dengan keuangan baik Kita harus belajar mengelola keuangan dengan baik Supaya Pak Di masa sulit Tidak keleleran Tidak kesusahan Tidak kelaparan Akhirnya kita bisa Malah kita menjadi berkat buat orang lain Semua bisnis yang bangkrut Adalah bisnis yang pengelolaan keuangannya berantakan Semua orang yang terjerat utang Terlilit utang Adalah orang yang Cara pengaturan keuangannya Adalah sembrono dan serampangan Saya belajar Saya pernah Saya ingin tentang Saya pernah terjerat utang itu Karena Pak Pengelolaan keuangan saya Kacau Berantakan Dari situ saya belajar Melola uang dengan baik Ada kebutuhan-kebutuhan Yang memang harus kita beli Ada kebutuhan-kebutuhan Yang harus Kita cukupin Ada keuangan Yang harus kita Tabung Ada yang Keuangan harus kita kelola dengan baik Dan ada keuangan yang kita harus tabur ke orang lain Yang lebih membutuhkan Supaya apa? Kita menjadi orang yang Bisa dipercayakan Tuhan semakin hari Berkatnya semakin besar Tuhan itu akan memberkatin kita Secara dasyat dan luar biasa Kalau kita bisa melola keuangan dengan baik Semakin kita bisa mengelola keuangan Kan Kalau keuangan Tuhan dengan baik Tuhan akan semakin percayakan Semakin percayakan Semakin percayakan Dan semakin percayakan Karena apa? Dia adalah pengusaha Bapak kita di surga itu seperti pengusaha Ingat kan perempaman uang minah itu Yang bisa melola uang minahnya dengan baik Akhirnya dipercayakan lebih gede lagi Lebih gede lagi Lebih gede lagi Lebih gede lagi Salah mengerti Adalah pemilik Saya ini Kita ini Saya itu benar-benar ngerti ya Akhir-akhir ini kan saya Punya bisnis dengan Urusan dengan ibu-ibu Ada ibu-ibu yang jener sekali Berkatnya luar biasa Makanya gak heran diberkati Ada ibu-ibu yang Pelit Kikirnya luar biasa Kikir udah Kikir komplain lagi Komplain terus Orangnya seperti itu Bisa dilihat saja Kerohaninya seperti apa Karena dengan keuangan Kita paling tidak Semakin kita ngerti kebenaran firman Tuhan Kita tahu cara mengelola keuangan dengan baik Makanya Tidak heran ya Ada orang-orang tertentu Di dunia Orang dunia Mereka jago mengelola keuangan dengan baik Akhirnya bisnisnya mereka kan lebih berhasil Lebih hebat Tapi kita Malah yang aku cinta Tuhan Dipenuhi roh kudus Urapan malah kiri melarat Kan gak lucu Coba bayangin Coba bayangin Berapa banyak orang-orang dunia itu Mereka yang Diberkati Kaya raya Karena Dia bisa memenit Keuangan dengan baik Mengelola keuangannya dengan baik Kalau kita belajar Dengan orang-orang kaya Itu dia tahu Cara mengelola keuangan dengan baik Mengelola bisnis dengan baik Jadi Kita bisa serampangan Kita bisa sembarangan Kita bisa Ugal-ugalan Kita ini Pengelola Bukan pemilik Pengelola kerajaannya Tuhan Pengelola keuangan Tuhan Semakin kita bisa mengelola Tuhan akan percaya Coba perhatikan Bank-bank yang bisa mengelola keuangan dengan baik Dia dipercaya Oleh nasabahnya Perusahaan yang bisa mengelola keuangannya dengan baik Sahamnya akan naik Dan bisa dipercaya secara umum Kalau kita bisa Mengelola keuangan dengan baik Pasti Tuhan juga bisa percayakan Keuangan kita dengan baik Amen God bless you